Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro semuanya Sekarang Anda kembali lagi ke channel Pertanian dan Sejarah Kali ini saya akan mengajak Anda Ke kebun Ubi Jalar Kang Bro Dulu Ubi Jalar ini disebut Makanan kampung Sekarang banyak permintaan-permintaan Dari Ubi Jalar sendiri untuk daerah-daerah perkotaan Sekarang menjadi Makanan Sultan Kang Bro Banyak daerah-daerah pertanian Yang jarang menanam Daripada Ubi Jalar Karena Ubi Jalar ini Menurut mitos adalah Tergantung daerahnya Itu adalah menurut mitos Di bidang pertanian Kang Bro Tetapi Kalau kita direkayasa Yakin di daerah manapun Ubi Jalar ini tumbuh Cuma mungkin perbedaan Daripada rasa itu sendiri Yang dibedakannya Semacam Ubi Cilembu Kalau ditanam di daerah lain Rasanya agak beda Karena mungkin dari Tekstur tanah itu sendiri Tetapi kalau kita mau mempelajari tentang tanah Yang berasal dari ciri khas daripada pertanian itu sendiri Semacam Cilembu atau Ubi-Ubi yang lainnya Nah saya yakin bisa Kenapa tidak Mungkin proses Proseslah yang agak lama Dulu bahwa jenis komoditi ini adalah Terbilang sebagai makanan kampung Artinya dulu hanya untuk memberikan kue-kue di para petani Di saat turun Ke sawah Artinya orang yang kulit di pertanian Terutama di sawah Di ladang Nah Menyuguhkan untuk kue-kue Kopinya adalah semacam ini Ini dibilang Boleh dikatakan Makanan kampung Tetapi apa yang terjadi sekarang ini Kang Bro Banyak permintaan-permintaan Ubi Jalar Berbagai kota di Indonesia Untuk di Jawa Barat adalah Produsen Terbesar Yaitu di Kabupaten Sumedang Dan Kabupaten Kuningan Mereka itu banyak menanam Ubi Jalar Mereka juga Banyak rumah-rumah bagus Dan mempunyai kendaraan dari Ubi Jalar Siapa tahu Kang Bro semuanya Sahabat Tani semuanya Anda punya inspirasi Anda punya lahan Walaupun beberapa bidang Atau Luas hanya sedikit Anda bisa mencoba menanam Ubi Jalar seperti ini Nah Ini saya sengaja Membuat video ini Agar Kang Bro semuanya bisa terinspirasi Untuk menanam komoditi ini Yang dulunya bahwa ini makanan kampung Sekarang makanan sultan Kang Bro Untuk itu Kang Bro Kita simak video ini Karena ini dari penanaman Sampai panen Dan tidak ada yang terbuang Bahkan jika pun panen selesai Selain untuk ditanam kembali Batang dan daunnya Bisa untuk tenang Jadi tidak ada yang terbuang Kang Bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati